Terkait penemuan mayat yang terbakar berikut sepeda motornya di kawasan pantai Marina Semarang marah dikaitkan dengan Iwan Budi Prasetya, karena beberapa hal yang ditemukan di lokasi kejadian identik dengan PNS Bapanda yang hilang tersebut. Selama ini rumor yang beredar di masyarakat motif dari kasus mayat yang terbakar tersebut dikaitkan dengan kasus korupsi. Namun demikian, Kapolres Tapa Semarang menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga akan mendalami dugaan motif lainnya. Korupsi, bisa saja dalam premis lain, mungkin soal Asmara, mungkin soal masalah keluarga, mungkin soal utang-piutang, nah ini semua kita dalami, premis-premis ini kita dalami siapapun itu korbannya, apakah itu Iwan atau bukan Iwan. Seperti diberitakan sebelumnya PNS Bapanda Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetya dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya pada tanggal 24 Agustus. Hilangnya Iwan tersebut seusah yang bersangkutan mendapat surat panggilan sebagai saksi oleh TV Korpo dan Jawa Tengah. Namun pada tanggal 8 September, ditemukan mayat berikut sepidak motor dengan plat nomor sama seperti yang dipakai oleh Iwan. Selain itu, juga ada nemtek atas nama Iwan Budi Prasetya ditemukan di lokasi dengan kondisi haus. Ironisnya pada mayat tersebut tidak ditemukan kepala, kedua tangan dan salah satu kaki.